Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bila Puji syukur kita penjatikan kehadirat Allah SWT atas segala kerunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hajamain Sahabat yang dirahmati Allah Salat ahiyatul masjid yang juga dikenal sebagai salat selamat datang di masjid adalah suatu bentuk salat sunah yang dikerjakan sebagai tanda rasa hormat dan kesyukuran kepada Allah ketika memasuki masjid Ritual sholat ahiyatul masjid relatif sederhana dimana umat muslim yang masuk ke dalam masjid atau ruang sholat secara langsung melakukan dua rukaat sholat sunah dengan niat khusus untuk menjalankan ibadah tersebut Terkait dengan waktu pelaksanaannya kepanakah sholat ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin? Baiklah sebelum kita membahasnya silakan anda subscribe terlebih dahulu ya agar channel ini bisa semakin berkembang Mendo'ah kepada para pemirsa semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmati Allah Terkait dengan persoalan waktu pelaksanaannya sholat sunah tahiyatul masjid tidak memiliki waktu secara khusus untuk dikerjakan Ia bisa dilaksanakan setiap saat baik siang dan malam tentu dilakukan ketika seseorang masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk Sahabat yang dirahmati Allah demikianlah pembahasan singkat perihal kapan waktu sholat sunah tahiyatul masjid bisa dilakukan Jika menurut anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat silakan anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Ini adalah surat al-mustakim Wabila hitafiq walidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!